di sini ya udah ya ya ini sih Iya 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 kurang tahu iya 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 tapi kurang iya 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 bener doa gini kakinya duduk dok kakinya silo 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 nah gitu ya doain ya biar sehat hadiratmu urapan kuasamu Tuhan Yesus mengalir atasnya biar dia sehat dan diberkati Tuhan Yesus Tuhan Yesus dia mengalamimu dia menikmatimu Yesus dia butuh Tuhan Yesus hauslah parakan Tuhan Yesus dan setiap saat dia mau menyembah memujimu Yesus Yesus bawalah dia untuk mengalami engkau secara pribadi bawalah dia Tuhan Yesus untuk menikmati engkau secara akurat Yesus Tuhan ku serahkan hidupnya dalam tanganmu karena engkau satu-satunya juru selamat tidak ada yang lain keselamatan hanya ada di dalam Yesus Yesus engkau telah mati baginya untuk menebus dosa-dosanya sehingga dia mati tidak dihukum dia mati selamat dia tidak dihukum karena dosanya dia tidak dihukum karena hukum Taurat dia selamat dia biar terus percaya padamu Yesus walaupun mungkin tantangan ke depan banyak mungkin dari keluarga dari orang-orang tertentu tetapi dia tetap percaya pada Yesus dia tetap menyembah memuji Yesus dia tidak gentar tidak takut dengan keadaan yang ada karena dia percaya ada Yesus yang membela menolong hidupnya Yesuslah masa depannya Yesuslah harta kekayaannya Yesuslah kepastiannya di dalam Yesus dia ada keselamatan di dalam Yesus ada kepastian keluarganya semua diselamatkan karena firman Tuhan yang berkata salah satu orang bertobat menerima Yesus isi rumah diselamatkan begitu juga semua keluarganya biar menerima keselamatan darimu Tuhan Yesus segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan roh-roh jahat iblis setan pemberontak roh-roh kegelapan kutuk-kutuk kebangkutan kutuk-kutuk kemiskinan kutuk-kutuk dosa kutuk-kutuk dari setan dari iblis apapun kami patahkan dalam nama Yesus biarlah dia Tuhan Yesus selalu mengasihmu cinta engkau haleluya ikuti saya pak ngomong Yesus buka aja buka gak apa-apa Yesus saya bersyukur saya sudah diselamatkan Yesus saya percaya keselamatan itu bukan hasil usaha saya perbuatan baik saya tetapi anugerah dari Yesus mulai hari ini saya mengikut Yesus setia sama Yesus sampai akhir hayat saya Tuhan Yesus terima kasih sudah menyelamatkan saya dalam Yesus saya percaya amin ya gimana apa yang dirasain dirasakan apa ada ketenangan ada damai ada ada sukacita ya berkat melimpa udah percaya kan pertolongan itu nyat hadirat urapan dan kuasamu Tuhan Yesus mengalir atasnya sehingga dia dapat menikmati Yesus dalam hidupnya Yesus dia percaya bodi kau sanggup menolong dia Yesus dia percaya bahwa engkau Tuhan Tuhan Allah yang datang ke bumi mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan hidupnya Tuhan Yesus saya percaya Tuhan Yesus lewat iman yang dia yakini dia tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal karena firman Tuhan berkata barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal Bapak ini sudah percaya padamu Yesus dia ingin mengikut engkau Yesus Yesus Tuhan Allah yang Maha Kudus urapi dia kuasamu bekerja apapun pergumulan persoalannya Tuhan Yesus di dalam engkau ada kemenangan di dalam engkau Tuhan ada kemenangan Tuhan Yesus begitu juga keluarganya dimanapun berada dalam perlindunganmu Tuhan Yesus Tuhan Yesus jikalau dia mengikut engkau tapi orang mungkin ada yang gak suka bahkan keluarganya ada yang membenci tapi dia tetap kuat dan tegar untuk terus mengikut Yesus Kristus Tuhan Tuhan Yesus kuasamu bekerja kuasamu bekerja dia sudah menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia diselamatkan dari dosa-dosanya dia dibebaskan dari kutuk-kutuk maut kutuk-kutuk malapetaka kutuk-kutuk kecelakaan bahkan kutuk api neraka Tuhan Yesus kuasa daramu menyucikan roh jiwa tubuhnya sehingga dia tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa melainkan hidup di bawah anugerah kasih karunia Tuhan Tuhan Yesus engkau berkati hidupnya ikuti doa saya Pak Tuhan Yesus di dalammu saya percaya saya selamat Tuhan Yesus saya percaya ketika saya merima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita saksikan sendiri ya teman-teman aksi daripada Pak Pendeta Rizuli Kupis ini sedang melakukan tipuan-tipuan terhadap saudara-saudara kita ya dan sebagian juga saya indikasi itu hanya aktor-aktor-aktor yang dipergunakan seolah-olah itu seorang muslim atau seorang Islam yang lain ya terlihat itu bapak berpeci, ibu berkerudung, sedang diinjili, ada yang di pinggir jalan ada yang di tengah kebun dan satu lagi yang menurut saya itu perlu dipertanyakan adalah apakah mungkin ya seorang muslimah itu berperlukan cipa-cipi dengan seorang pendeta kalau itu bukan aktor aktor yang memang sengaja direkayasa seolah-olah channel milio ini ya seorang pendeta ini seolah-olah setiap hari memurtatkan orang tapi itu hanya tipuan tipuan dari seorang yang bernama Rizuli Lubis supaya seolah-olah banyak yang murtad padahal itu hanya bohong gak bahaya ta Pak Pendeta gak bahaya ta dasar orang beludak kamu itu Pak Pendeta oke teman-teman kita lanjutkan videonya dan hati-hati terhadap pemurtatan lindungi keluarga kita lindungi saudara-saudara kita terhadap pemurtatan Tuhan Yesus di dalammu ada kemenangan ada kepastian Tuhan Yesus tolonglah saya supaya saya setia kepadamu Yesus Tuhan Yesus percaya saya hanya Yesus saja satu-satunya yang bisa menyelamatkan saya dari api neraka di dalam Yesus saya menang saya selamat keluarga saya dalam perlindungan Yesus terima kasih Tuhan Yesus di alam Yesus saya berdoa amin apa yang Bapak rasakan rasanya gimana ya plong iya plong ya tapi belum pernah didoain begini belum pernah belum pernah oh baru kali ini oh jadi sekarang udah bisa rasakan kuasa Tuhan Yesus sudah bisa bisa ah iya itu jadi yang penting Bapak dalam kesulitan apa Yesus saja iya semangatnya semangat semangat jangan kita ilmu lah itu semangat saja iya panggil Yesus saja Yesus Yesus tolong saya semangat yang baru iya amin iya jadi tetap harus Yesus jangan maksudnya jangan ragu lagi jangan bimbang lagi harus percaya Yesus amin ha? omadura apa kemana Pak? sukur Tuhan Yesus berjumpa dengan saudaraku ini dia banyak hal Tuhan Yesus yang sedang dia gumuli tapi satu hal yang aku percaya di dalam nama Yesus pasti ada kemenangan ada jalan keluar di dalam nama Yesus ada damai sejahtera ada sukacita aku berdoa di dalam nama Yesus pulihkan hatinya Tuhan kekuatiranmu terlalu kuat kau selalu bimbang teragu kau harus percaya ada Yesus bukan masalah agama Yesus mengasih semua orang Yesus cinta semua bangsa Yesus cinta semua suku dia pembawa damai dia bukan datang membawa perang dia bukan datang membawa kerusuhan dia bukan datang mengadu domba dia datang membawa damai gak mungkin kau bisa ketemu dengan saya kalau bukan Tuhan yang memimpin saya ke tempat ini Tuhan Yesus kau tahu persoalan masalahnya Tuhan buka jalan baginya Yesus biar namamu dimuliakan lewat hidup biar lewat perjumpaan ini Yesus lain waktu dia bisa mengalami Tuhan lain waktu dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya sehingga dia mengasihimu Tuhan saya percaya Tuhan ada kemenangan ada rejeki ada kekuatan ada kesehatan terlepas dari Corona virus si jahat yang coba menyerang saya patahkan dalam nama Yesus berkati apa yang dibuat tangannya berhasil terlebih terhusus Tuhan keselamatan di masa depan Tuhan Yesus engkau lah yang menjama dia karena dia ciptaan Tuhan yang mulia kami datang untuk saling mengasih terima kasih Tuhan dalam Yesus saya percaya kami berjumpa dengan Ibu ini karena saya percaya bahwa tidak kebetulan aku berjumpa dengan dia dia ingin keselamatan amal salenya kurang amal salenya tidak mungkin bisa menebus dosa-dosanya yang saya tahu adalah lewat kasih Allah lewat anugrah Allah kami boleh diselamatkan lewat pengorbanan yang telah dinyatakan Tuhan lewat Yesus Kristus Tuhan yang mati di atas golgota bangkit pada hari yang ketiga naik ke sorga menyediakan tempat bagi kami kami diselamatkan Tuhan Yesus berkati pelayanannya berkati apa yang dibuat tangannya Tuhan Yesus walaupun tantangan ke depan rintangan ke depan banyak kesulitan kesulitan ke depan tetapi dia tetap menang kalaupun nanti ada orang-orang tertentu yang mengucilkan yang juga mungkin meremehkan yang mungkin juga menghina dia tetap percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar di dalam Tuhan ada kekuatan kemenangan terima kasih Tuhan dalam Yesus saya percaya amin amin saya bersyukur berjumpa dengan saudaraku ini karena bukan kebetulan saya berjumpa dengan dia dia percaya bahwa ada hidup yang kekal dia percaya ada akhirat dia percaya ada kematian dan tidak mungkin ada orang yang hidup kekal di bumi ini sampai selama-lamanya pasti semua kami akan meninggalkan dunia wafat meninggal dunia kami akan mati dan kami akan pertanggungjawabkan dosa-dosa dan kesalahan kami karena itu Tuhan kami butuh yang namanya pengampunan dosa kami butuh yang namanya pengampunan dosa karena amal saleh kami tidak mampu untuk menebus dosa kami kebaikan kami pun terbatas tidak mungkin bisa menyelesaikan dosa kami karena itu kami butuh pemberian keselamatan dari Tuhan karena itu kami butuh anugrah keselamatan yang cuma-cuma darimu ya Allah kami percaya lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas golgota kami menerima keselamatan kami menerima hidup yang kekal kami menerima yang namanya kepastian karena itu Tuhan Yesus saya bersyukur saudaraku ini bisa menikmati mengalami Tuhan pada hari ini dan saya percaya Tuhan keselamatan sudah dia dapatkan darimu karena dia percaya bahwa tidak bisa amal salehnya menebus dosanya hanya lewat pemberian Allah lewat Yesus Kristus pengorbanan di atas golgota dia menerima keselamatan dia menerima keselamatan oh dosa-dosanya sudah dihapuskan walaupun nanti ada tantangan rintangan kesulitan masalah orang-orang tertentu menghina meledek mungkin mengucilkan tapi dia tetap kuat dan tegar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah Juru Selamatnya Tuhan Yesus saya bersyukur kau memberkati hidupnya kau memberkati hidupnya kau berkati hidupnya hei jangan khawatir jangan bimbang jangan ragu percaya percaya bahwa Yesus mampu menolong Yesus mampu menolong dia menyelamatkan dan memberkatimu terima kasih Bapak dalam Yesus Tuhan saya percaya amin Tuhan Yesus mampu menolong